Polres Kota Tanggerang menerapkan pasal berlapis untuk enam tersangka pelaku persekusi yang menimpa RN dan MA. Para tersangka yang terdiri dari Ketua RT dan RW serta empat warga lain kini mendekam di sel tahanan polisi. Tidak hanya menetapkan para pelaku persekusi, polisi juga tengah memburu pelaku pengunggah video korban saat ditelanjangi dan diarak. Penetapan pasal berlapis untuk enam tersangka pelaku persekusi yang berinisial G, A, T, I, S, dan N dilakukan kepolisian karena hasil perkembangan penyidikan yang dilakukan Satres Krim Polres Kota Tanggerang Kabupaten. Dari hasil pendalaman polisi ditemukan unsur yang memberatkan berkaitan dengan keterlibatan para pelaku dalam persekusi yang mengakibatkan penganiayaan terhadap korban RN dan MA di Cikupa pada akhir pekan kemarin. Kapolres Kota Tanggerang Kabupaten AKBP Sabilul Alif mengatakan para pelaku dijerat dengan pasal 289 KUHP pelecehan, pasal 170 KUHP tentang penganiayaan, dan 335 KUHAP terkait perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Selain mengenakan pasal berlapis terhadap pelaku persekusi, polisi juga kini tengah memburu pelaku pengunggahan video penganiayaan terhadap korban. Dapat saya informasikan tentang perkembangan hari ini, yang mana kemarin kita sudah tetapkan 6 pelaku ini yang kemarin masih kita amankan adalah naik status menjadi tersangka. Dan langsung kami laksanakan atau lakukan penahanan yang mana masing-masing inisial G, T, A, I, S, N, 6 orang ini masing-masing beda peran. Kita terapkan berlapis yaitu pasal 289, pasal 170, dan atau pasal 335. Untuk ancaman hukumannya? Sebelumnya, sejumlah warga yang dimotori oleh Ketua RT dan RW di wilayah Cikupa, Banten, Tangerang, melakukan penganiayaan terhadap RM dan MA dengan tuduhan melakukan perbuatan mesum. Kedua korban sempat dipukuli dan ditelanjangi hingga diarak di permukiman warga. Terima kasih telah menonton!